Aliran listrik di wilayah Sumbangsel sudah kembali normal. Petugas PLN telah melakukan upaya pemulihan dan hingga Kamis Dinihari pukul 1 lewat 16 menit, seluruh aliran 100% sudah normal. Manajer PLN UP3 Bengkul meminta agar masyarakat melapor jika kediamannya masih padam. Karena sudah diingatkan kepada seluruh petugas di Provinsi Bengkul untuk menjaga aset kelistrikannya masing-masing saat pemadaman, agar tidak ada hambatan distribusi aliran listrik. Safdinur juga meminta tidak ada pemadaman bergilir. Namun diakui ada gangguan di beberapa titik, tetapi dipastikan gangguan tersebut hanya gangguan lokal, bukan dampak gangguan transmisi SUTT Lubuk Linggau Lahan. Sementara itu, untuk kompensasi akan mengacu pada regulasi dari Menteri ESD, yakni Permen ESD nomor 27 tahun 2017. Nantinya ada beberapa indikator kompensasi tingkat mutu layanan atau TMP. Penghitungan kompensasi akan dilakukan pihak Kementerian ESD melalui Dirjen Ketenagaan Listrikan. Peraturan Menteri ya, tingkat mutu pelayanan itu sudah ada aturannya, Kementerian SDM ya, kami akan mengacu ke arah sana. Siska Harliana, RBTV melaporkan.